Katakan kepada kalian Apa yang klaim itu adalah benar Kenapa? Karena Al-Quran itu tertuju Kepada Tuhan Yesus Karena dia diutus oleh Tuhan Yesus Hanya Tuhan yang bisa mengutus Nabi Yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan Yesus Nah itu adalah roh kebenaran Oke ya Dan disini saya akan katakan sekali lagi Buat kamu Yang mengutus Nabi Muhammad adalah Yesus Nasar pemakan babi Ngaco ini orang ini Kamu di dalam Al-Quran tidak ada kata Bapak Kristen yang mengatakan kata Bapak Siapa yang mengatakan kata Bapak? Tidak ada, hanya orang Kristen Kristen itu karena dia dekat kepada Tuhan Kepadalah Bapak Makanya kita panggil Bapak Apakah Nabi Muhammad mengatakan Bapak? Loh, sejak kapan Nabi Muhammad mengatakan Bapak? Tidak pernah Hei Sejak kapan kalian mengatakan Bapak? Dari Hong Hongkong Habis waktunya habis 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 waktunya Ca Gimana sih lo Bener di dalam Al-Quran itu Oke iya iya nanti gue jawab Sabar Sabar Ya oh posih Oke Eh mana sentar Mak Kamu jangan framing Itu sudah dikatakan Roh kebenaran itu yang diutus dari ala Bapak Itu kan semua itu berasal dari ala Bapak Yesus juga berasal dari ala Bapak Ya enggak Ini waktu gue Ini waktu gue Ini waktu gue Ini waktu gue ya Oke Sebentar gue buka dulu Disini Ini lu Aduh Ica lu botolnya minta ampun ya Ca perhatikan baik-baik ya Ca Buka Buka hatimu Bukalah sedikit untuk baca Sehingga kau tidak botol lagi Buka hatimu Buka hatimu Bukalah sedikit membaca Yang ada pada Yohanes 14 ayat ke-16 dibaca Aku akan minta kepada Bapak Dan dia yaitu Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya menyertai kamu selama-lamanya Loh kok bisa kamu mengatakan ini Yesus Yang mengutus Yang memberikan ini adalah Bapak Ya di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan Fa'ani abekes meha'ab payiten lahem Aku akan meminta kepada Bapak Seorang penolong yang apa Akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan payiten lahem Kepadamu siapa Menahem Menahem Ini adalah Nabi Muhammad Ya seorang penolong lain Menahem akhir Yang akan menyertai kamu semua hukumnya ini Ini dalam bahasa Ibraninya loh Di sini menahem Kok bisa kamu katakan ini adalah Yesus Yang memberi Yohanes 14 ayat ke-16 Pertanyaan saya singkat Jelas padat Aku akan minta kepada Bapak Siapa yang dipinta oleh Yesus? Bapak Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain Siapa Yang memberikan seorang penolong lain Yang memberikan seorang penolong lain Ini bukan Yesus Tapi Bapak Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Di dalam bahasa Ibrani Ternyata yang menyertai selama-lamanya ini adalah hukumnya Ya Bukan Bukan pribadinya hukumnya Kok bisa kamu gak ngerti dengan pertanyaan saya Ica? Hah? Pertanyaan yang begitu mudah saja tidak kamu pahami Pertanyaan saya saya ulangi lagi Biar penonton Kristen terbuka hatinya Bahwa semua debater Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya Ya kualitasnya sama semua seperti Ica Ditanya Ica Perhatikan baik-baik Buka hatimu Bukalah sedikit membaca Sehingga dirimu tidak dibodohi dogma Pertanyaan saya Ica Tolong ya Waktu saya satu menit Tinggal satu menit Yesus meminta kepada Bapak seorang penolong lain Ingat Yesus meminta kepada Bapak seorang penolong lain Siapakah seorang penolong lain ini? Itu pertanyaan saya saja Satu Sudah satu saja itu Lalu saya bantah Di dalam Islam Siapa yang menuhankan Yesus Jaminannya masuk neraka Dimana ayatnya? Saya hafal ayatnya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ke-72 Laqadka faroladzina kolu innallaha wal-masyihabnu mariam Ya Isa kuala Isa Budullaha rabbi warobakum Sedangkan Isa mengatakan Sembahlah hanya kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sedangkan orang yang mengatakan Yesus adalah Allah Kapir Ica Masuk neraka Ayat ke-73 Satu tiganya Laqadka faroladzina kolu innallaha Talithu talasah Sungguh telah kapirlah Orang yang mengatakan Tuhan itu teritunggal Perhatikan waktu saya Ica ya Perhatikan waktu saya Tolong Saya minta kejujuran Anda untuk menjawab Siapa roh seorang penolong lain Ini ayatnya Nanti waktunya bunyi sendiri Siapakah seorang penolong lain Yang diminta oleh Yesus Saya jawab Saya minta Jawaban kamu dengan lantang dan jelas Siapa Seorang penolong lain Yang diminta oleh Yesus Dan diberikan oleh Bapak Waktu saya lihat Tinggal beberapa detik Jawab Ya Oke saya reset aja Oke saya reset nih Silahkan Oke Saya diam Ya dijawab ya Siapa seorang penolong lain Yang diminta oleh Yesus kepada Bapak Oke Mulai ngomong Mulai Ayo mulai Ayo Nandar Nandar IQ Lu rendah banget Aduh susah sekali untuk nangkap Pantesan aja lu Ayo aduh nandar Lu puyuk Lu ini ya Jawab Jawab Dan Waktu saya Lu gak boleh Lu langin Langin Baik Pertanyaan saya Saya reset ya Pertanyaan saya Siapa seorang penolong Yang diminta oleh Yesus Silahkan Penolong lain Ini pertanyaan Nanti saya Ini dah Dia akan memberikan Seorang penolong yang lain Pertanyaan saja Pertanyaan saya Siapa seorang penolong yang lain Yang diminta oleh Yesus Itu pertanyaan saya Udah belum Udah Siapa ya Silahkan Waktu berjalan Aduh nandar Tapi gak apa-apa lah ya Perasaan evangelis Ya kan Gayanya setinggi langit Ya kan Sekolah Aku nih sekolah evangelis Tapi otaknya Akunya rendah Kenapa saya bilang Ya Disini sudah dikatakan Ya Disini sudah dikatakan Di ayat 13 Tetapi apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ya Disini dikatakan Tetapi apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Nah itu dikatakan Roh kebenaran Yang berasal dari Al-Bapak Segala sesuatu Berasal dari Al-Bapak Ya Yesus juga berasal Dari Al-Bapak Karena dia adalah Firman Allah yang hidup Ya Roh kebenaran itu Juga berasal dari Al-Bapak Ya Kalau dikatakan Seorang penolong Kabur Ica demi Allah ya Si Ica langsung Itu Si Ica langsung Memutuskan Taipnya Bukan aku ya Demi Allah ya Si Ica Memutuskan Karena memang Sulit untuk dijawab Karena saya sudah Blunder duluan Masa roh penolong Penolong lain adalah Yesus Sementara Ini dia Kabur ya Teman-teman Bukan aku Ngekik Ingat demi Allah ya Aku gak Ngekik dia Dia kabur nih Perhatikan teman-teman Perhatikan ya Perhatikan baik-baik Di sini Di sini Nah di sini teman-teman Aku akan minta Kepada Bapak Dan ia akan Memberikan Kepadamu Seorang penolong Yang lain Supaya Menyertai kamu Selama-lamanya Saya sudah baca Di dalam bahasa Ibraninya ya Dan aku meminta Kepada Bapak Ya Fayiten Lahem Meminta kepada Bapak Seorang Penolong yang lain Kepada kalian Yaitu siapa Menahem Akhir Seyihyeh Imakhem Leolam Fa'ani Abakes Meha'ab Dan aku Meminta kepada Bapak Fayiten Lahem Menahem Meminta kepada Bapak Apa? Bapak nih Ha'ab nih teman-teman ya Nih Fa'ani Abakes Me Fa'abkes Me Ha'ab Dan aku meminta Kepada Bapak Fayiten Memberikan Lahem Kalau dalam bahasa Arab Lakum Dan aku meminta Kepada Bapak Fayiten Lahem Memberikan kepada kalian Menahem Seorang Penolong lain Ya Akhir Seyihyeh Imakhem Leolam Yang akan Kemudian Apa namanya itu Memimbing Kamu Menyertai Kamu Hukum-hukumnya Selama-lamanya Leolam Loh kok bisa Dikatakan Yesus Sementara Yesus mengatakan Dia akan meminta Kepadamu Seorang Keluang lain Dalam bahasa Ibraninya Sangat jelas Fa'ani Abakes Meha'ab Fayiten Lahem Nahem Akhir Seyihyeh Imakhem Leolam Yang Ngelas Jadi Si Ica Gak sanggup Dia kabur ya Dia kabur Jalan keluarnya Adalah kabur Lah Kalau dikasih Pertanyaan Kayak gitu Iya Susah aja Si Ica Buluner gini Bang Handi Assalamualaikum Bang Handi Waalaikumsalam Wb Yesus Menjanjikan Seorang penolong lain Si Ica Jawabannya Enggak Jawaban umumnya Jawabannya Apa Roh kebenaran Itu adalah Yesus Katanya Terus Aku bantah nih Yohannes 14 Ayat ke-6 Eh 16 Di dalam bahasa Indonesianya Tertulis begini Ya Dalam bahasa Indonesianya Sangat Ini bahasa Ibraninya Pun sesuai Aku akan Minta kepada Bapak Dalam bahasa Ibraninya Fa'ani Abakes Meha'ab Ha'ab itu Dari kata-kata Abak ya Teman-teman Ya Bapak artinya Fa'yiten Memberikan Yiten ini Kata dasarnya Adalah Natan Makanya Arti daripada Yonatan Artinya Allah Menganugerahkan Allah Memberikan Fa'yiten Memberikan Lahem Kepada kalian Menahem Menahem ini Adalah seorang Penolong lain Makanya Bang Handi Ada namanya Ustad Menahem Ali Arti dari Ustad Arti dari Nama Menahem Ali Itu adalah Menahem Seorang Penolong Ali Ya Seorang Penolong Ali Oke Akhir Sayihye Imahem Leolam Dan Dia akan Menjadikan Hukumnya ini Selama-lama Buat Leolam Olam Olam itu Semesta Makanya Melek Ha'olam Raja Alam Semesta Melek Ha'olam Saya Tanya Siapa Seorang Penolong Lain Yang Diminta Oleh Yesus Pada Bapak Demi Allah Saya Enggak Bohong Ica Langsung Kabur Jangankan Ica Bang Dandar Sekalas Pendeta Apapun Enggak Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Kenapa Enggak Bisa Ya Karena Disitu Kalau Dia Mau Jujur Ya Pasti Sesudah Yesu Masih Pasti Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Seorang Begitu Nah Mereka Kalau Menjawab Siapa Orang Itu Dia Menyebut Siapa Paulus Apa Cera-cera Dama Sebut Begitu Si Kira-kira Ya Bang Handi Tadi Ada Yang Belundar Dari Penjelasan Si Ica Si Ica Tadi Bernarasi Bahwa Nabi Muhammad Itu Diutus Oleh Yesus Katanya Nabi Muhammad Dutus Sama Yesus Ini Bundar Ini Ada Kristen Yang Seperti Ini Ya Ica Itu Jangan Dianggap Sebagai Debater Yaitu Mak Mak Tanggian Tantang Jangan Dianggap Sebagai Debater Yaitu Mak 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 Pansos Ya Tapi Gini Kita Itu Mau Lawan Bicaranya Sebotol Apapun Bang Handi Ingat Yang Menjadi Objek Dakwah Kita Netizen Bang Handi Ingat kan Waktu C. Jaslin Mu'alap Itu Nyebut Nama Bang Handi Bang Juma Nandar Kita Nggak Tahu Mungkin Waktu Kita Debat Sama Orang Botol Dengan Pertanyaan Bang Handi Yesus Anaknya Siapa Anaknya Maria Maria Tuhannya Siapa Kan Bingung Go Itu Dengan Pertanyaan Yang Sederhana Semacam Itu Kalau Otak Punya Pikiran Eh Kalau Akal Ini Punya Kalau Kepala Kita Ini Punya Otak Dan Pikiran Akan Bertanya Tanya Iya Yesus Anak Maria Maria Tuhannya Siapa Oh Bukan Yesus Tuhannya Yahweh Itu Bingung Pertanyaan Bang Handi Sangat Bagus Bener Terius Yang Masalah Yesus Anaknya Siapa Anaknya Bunda Maria Maria Mengandung Siapa Mengandung Yesus Berarti Yesus Disembah Sama Siapa Maria Menyembah Siapa Menyembah Yahweh Loh Bang Handi Lah Yang Bisa Menjelaskan Itu Itu Pertanyaan Yang Bagus Itu Sumpah Aku Aja Gak Bisa Kalau Nanya Gitu Waalaikumsalam Dan Juan Gimana Kabar Bang Andi Sehat Murid Saya Baru Nongol Kemana Aja Nih Kemana Aja Bang Baru Nongol Bang Abis Umroh Bang Andi Yang Penting Sehat Ya Bang Alhamdulillah Puji Tuhan Pak Dan Ya Saya Kera Muslim Dia Aku Menambahin Sedikit Menyangkut Sama Bang Andi Sama Kiar Santang Saja Ya Waktu Kita Terbat Juga Mau Maghrib Nih Ya udah mau Maghrib Lanjut Maghrib Jam Udah Jam Jam 6 Ini Oh Ya udah Kalau Bang Saya Tanggapi Sedikit Apa Pak Don 5 Menit Abang Abang Andi Gak Usahlah Kita Ini Sudah Tahu Kunciannya Baik Saya Layani Tapi Kalau Kalau Adan Maghrib Puas Atau Tidak Puas Oke Puas Silahkan Jadi Saya Ikutin Dululah Ikutin Bang Mandar Bilang Ruh Kebenaran Itu Adalah Baginda Nadi Ya Alhamdulillah Masyaallah Terus Jadi 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 Kalau Yesus Itu Adalah Yesus Baginda Nabi Muhammad Adalah Ruh Kebenaran Berarti Ruh Kebenaran Itu Kan Gak Mungkin Salah Ya Itu Roh Dari Allah Ya Itu Asumsi Itu Asumsi Ini Aja Apa Ruh Kebenaran Itu Dari Allah Itu Tidak Ada Yang Salah Enggak Enggak Gitu Konsepnya Pertanyaannya Apa Gimana Aja Bada Enggak Ini Jawab Tulu Namanya Ruh Kebenaran Apalagi Ruh Kebenaran Dari Allah Itu Tidak Akan Salah Kata Siapa Orang Ruh Kudus Aja Bisa Salah Ruh Kudus Aja Sabar Anda Bertanya Ruh Kebenaran Apakah Bisa Bersalah Iya Itu Pertanya Apa Yang Pertanya Saya Itu Ruh Kebenaran Apakah Bisa Salah Atau Bisa 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 Oke Sabar Makanya Gue Jawab Dulu Jauh Dulu Eh Saya Dulu Ini Bagi Pertanyaan Baru Dijawab Gitu Mau Dijawab Dijawab Enggak Iya Makanya Saya Jawab Bisa Oke Jadi Kalau Roh Kebenaran Ini Mengacu Kepada Roh Kudus Bisa Salah Tolong Ya Baik Baik Ya Kalau Roh Kebenaran Ini Mengacu Kepada Roh Kudus Bisa Salah Patal Bahkan Kesalahannya Contohnya Apa Nandar Memimpin Baptis Yang Benar Saja Roh Kudus Tidak Mampu Memimpin Baptisnya Katolik Dengan Percik Memimpin Baptisnya Protestan Dengan Selam Memimpin Baptisnya Gereja Karismatik Dengan Baptis Roh Bara 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 Biri Biri Biro Biro Asiri He Oke Mamp Sebentar Aku Belum Selesai Kamu Nanya Mau Dijawab Membatasi Jawaban Saya Gimana Sih Ya Diam dulu Pak Don Soalnya Waktunya Terbatas Mau maghrib Terbatas Ini Mau maghrib Nanti Kalau Saya Lep lagi Silahkan Naik Yang puas Apalagi Open camp Saya Senang Senang Kalau Mengacu Kepada Roh Kudus Gagal Total Dan Salah Patal Bukan Lagi Salah Pak Don Gagal Total Salah Banget Kalau Dalam Bahasa Orang Jaksel Salah Buanget Tentang Ketuhanan Wanas Tritunggal Priteos Unitarian Salah Roh Kudus Patal Kalau Kepada Nabi Muhammad Ingat Nabi Muhammad Ketika Berbicara Tentang Agama Baca Quran Surat Anajem Ayat 1-4 Nabi Muhammad Tidak Berkata Dari Dirinya Sendiri Apa Yang Dia Katakan Itulah Yang Didengarnya Dimana Dalil Bible Ada Juga Di Dalam Bible Kita Lihat Yohanes 14 Ayat 16 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Seorang Penolong Lain Kita Lihat Di Dalam Yohanes 16 Ayat 13 Perhatikan Baik-baik Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Ini Gagal Total Kalau Adalah Roh Kudus Bagaimana Memimpin Kedalam Seluruh Kebenaran Mimpin Konsep Ketuhanan Saja Nggak Becus Mimpin Baptisan Yang Benar Saja Nggak Bisa Kemudian Apa Sebab Kalau Ini Adalah Roh Kudus Gagal Total Juga Roh Kudus Itu Adalah Tuhan Tertinggi Di Dalam Kristenan Kalau Menghujat Yesus Bisa Diampuni Tapi Kalau Menghujat Roh Kudus Tidak Akan Dapat Diampuni Tapi Mana Ada Tuhan Tidak Mampu Berkata-kata Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Berarti Ini Bukan Tuhan Kalau Dia Tidak Merdeka Untuk Berbicara Harus Mendengar Pihak Yang Lain Ini Bukan Roh Kudus Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Kalau Roh Kudus Juga Gagal Total Anda Ingat Kita Anak Sembilan Puluhan Pasti Paham Dengan Berita Bahkan Dipilmkan Kiamat Tahun 2012 Bulan 12 Tanggal 20 Ini Karya Siapa Karya Roh Kudus Gereja Advent Yang Mengatakan Sampai Viral Itu Dari Gereja Advent Itu Seorang Pendeta Mengatakan Kiamat Terjadi Pada Sayangnya Tahun Waktu Tahun Kita Tidak Seheboh Sekarang Media Sosial Kalau Sekarang Media Sosial Kalau Dulu Sudah Seheboh Sekarang Itu Pasti Viral Itu Pasti Dibully Itu Pendeta Gagal Total Ini Mengarah Baginda Nabi Tadi Kan Anda Apa Yang Dikatakan Baginda Nabi Itu Dari Allah Betul Ya Itu Ada Kata Seorang Itu Intinya Tidak Tadi Kan Nander Bilang Sudah Maghrib Donjuan Mohon Maaf Donjuan Sudah Menjawab Bang Handi Teman Teman Ini Sudah Maghrib Saya Kan Tadi Bilang Aduh Saya Kan Sudah Bilang Sabar Nanti 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 Saya Live Setiap Malam Setiap Pagi Setiap Siang Nanti Kalau Anda Berani Anda Naik Saja Ini Sudah Maghrib Tadi Kan Sudah Saya Bilang Pak Darius Mohon Maaf Ya Pak Darius Ya Sudah Maghrib Di Waktu Indonesia Bagian Barat WIB Di Daerah Kuningan Jawa Barat Sudah Maghrib Secara Pribadi Saya Memohon Maaf Apabila Tidak Bisa Memuaskan Semua Pihak Kebenaran Semata-mata Datangnya Dari Allah Adapun Kehilapan Kesalahan Kealpaan Kelupaan Mirip Adalah Milik Saya Pribadi Dimana Hadisnya Nandar Mengatakan Seperti itu Al-Insanu Ma'al-Khut Wanishyan Semua Manusia Itu Tempatnya Hilap Lupa Dan Salah Al-Insanu Ma'al-Khut Wanishyan Jadi Kebenaran Itu Rujukannya Adalah Al-Quran Dan Sunnah Dimana Dalilnya Tarot Tupikum Amro Inilang Tadilu Tamasakum Bihimah Kitabullah Wassunati Rasul Salam Secara Pribadi Saya Memohon Maaf Sekali Lagi Bang Handi Kang Kian Santang Bang Pak Darius Boling Mungkin Sebelum Saya Tutup Bang Handi Kang Kian Santang Mungkin Akan Menyampaikan Sepatah Dua Pata Kata Wallah Alham Selamat Menunaikan Ibadah Selang Maghrib Itu Makasih Assalamualaikum Wabarakatuh